Intro Sejatinya, aplikasi Gradafe bukanlah aplikasi penghasil uang. Namun ada sebuah event, di mana kita memiliki kesempatan mendapatkan uang. Jadi singkatnya, ada peluang di Gradafe bagi kita yang suka mencari uang di aplikasi-aplikasi tertentu. Akan tetapi saat kami sendiri melihat beberapa reviewnya di Playstore, aplikasi ini dinyatakan tidak membayar dan maka dari itulah banyak pengguna yang memberikan rating bintang 1 terhadap aplikasi ini. Review Aplikasi Gradafe Penghasil Uang Event tersebut adalah event mengundang teman, menyebar kode undangan lalu dibayar. Hanya ada satu tugas saja, yaitu sebarkan kode undangan Anda dan ajak semua teman agar mau mengunduh dan mendaftar Gradafe. Setiap undangan, kita bisa dapat uang 5 ribu, sementara orang yang memakai kode undangan kita mendapatkan uang 10 ribu. Gradafe sendiri adalah aplikasi pembelian produk digital. Ada banyak produk yang dijual, seperti pulsa untuk semua operator token listrik, voucher Indomaret, voucher Alfamart, TopUp OVO, Gopay, Dana, Sopipay, Linkaja, dan lain-lain. Aplikasi yang memiliki banyak kegunaan bukan. Namun sayangnya, keberadaannya ini mengulang dari Playstore, padahal sebelumnya ada di Playstore. Diblokir pihak Playstore kah? Cara unduh dan daftar aplikasi Gradafe Penghasil Uang Unduh aplikasi ini melalui link jika hasilnya aplikasi tidak muncul, maka Anda bisa menunggunya sampai ia muncul kembali. Tapi akan lebih baik jika Anda ganti mencari aplikasi penghasil uang yang baru. 1. Cara mendaftar Buka aplikasi Gradafe yang sudah Anda unduh 2. Klik login atau daftar 3. Masukkan nama lengkap, alamat email, nomor HP, kata Sandi, dan kode referral, supaya Anda dapat 10 ribu 4. Klik daftar Cara mendapatkan uang di aplikasi Gradafe Penghasil Uang Sebenarnya ada dua promo yang berlaku. Promo pertama, setiap kita berhasil mengundang teman, kita mendapatkan uang 5 ribu. Ada pun promo yang lain, jika kita mau melakukan top up saldo minimal 50 ribu, kita bisa dapat keuntungan 1 juta selama event berlangsung. Jenis aplikasi seperti ini memang tak luput dari yang namanya top up saldo. Gunanya untuk membeli produk-produk Gradafe semisal pulsa, token listrik, atau top up saldo ke dompet digital yang lain. Tapi rasanya jadi ragu harus top up karena statusnya sekarang aplikasi menghilang dati playstore. Tidakkah Anda curiga, atau hanya saya? Sementara cara mengerjakan misi dengan sebar kode undangan ini dapat Anda ikuti langkah-langkahnya berikut. 1. Pertama, masuk ke menu Invite Friends atau Undang Teman. 2. Salih kode yang tertera, atau Anda menyebar link unduhan yang langsung terhubung ke kode undangan Anda. 3. Tunggu sampai teman yang Anda undang mendaftar. 4. Setelah itu, barulah uang Rp. 5.000 Anda masuk. Kumpulkan minimal saldo Rp. 50.000 supaya bisa withdraw. Dan berikut ini adalah caranya. Cara tarik tunai uang dari aplikasi Gradafe penghasil uang. 1. Buka aplikasi Gradafe. 2. Masuk ke menu penarikan, pembayaran, atau withdraw. 3. Lalu masukkan informasi akun bank Anda. 4. Isi jumlah penarikan, minimal Rp. 50.000. 5. Setelah itu, klik tarik atau konfirmasi pembayaran. Apakah aplikasi Gradafe penghasil uang penipuan? Memperoleh kepercayaan dari para pengguna untuk jenis aplikasi pembelian produk online semacam Gradafe sangatlah sulit. Agar mereka dianggap terpercaya, minimalnya harus ada iklan serta pembuktian. Tidak hanya modal kata-kata saja. Aplikasi Gradafe ini sekategori dengan aplikasi seperti OVO, Dana, dan Gopay. Setidaknya Gradafe harus melakukan hal-hal yang aplikasi-aplikasi pendahulunya lakukan agar para pengguna piraya. Tapi apadaya, baru rilis saja keberadaan aplikasi ini tiba-tiba menghilang dari Playstore. Jadi agak kurang meyakinkan. Maaf Gradafe, skip dulu. Karena mau skep. Terima kasih.